Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Desa Saya Delor Anak Desa Jangan lupa tinggalkan subrek Dan jangan nyalakan loncengnya Biar tidak ketinggalan notifikasi terbaru Dari video saya berikutnya Pada kesempatan kali ini Saya sedikit membagikan Membagikan pengalaman Tentang pompa hidram Jadi sebelum Untuk para pemula Sebelum memasang pompa hidram Atau mengenal pompa hidram Saksikan video ini sampai selesai Oke lor Disini lor Ini pompa hidram 7 bulan Alhamdulillah 7 bulan Tidak ada kendala Tapi lor Setelah 7 bulan pemakaian Dan tanpa saya cor Ini kan tidak saya cor Cuma saya kasih Seperti ini aja Yang bawah ini Saya kasih kayu Terus Yang ini pring Dan alhasil lor Alhasil Pipanya itu pecah lor Meskipun ruci KAW Lama-lama Kelamaan lor Itu akan pecah Kok bisa pecah Karena ini lor Karena kan Ada dorongan lor Ada dorongan Jadi pompa hidram Gerak lor Gerak-gerak Terus gerak Seperti ini Gerak-gerak-gerak Dan akhirnya Yang disini ini pecah lor Punya saya ini Ini sudah saya ganti Ini sudah saya ganti Karena Ini di bawahnya lor Di bawahnya itu Seperti ini lor Ini Terkikis lor Terkikis oleh Kayunya Ataupun Semisal taruh di tanah Atau taruh di batu Maka lama-kelamaan Itu Akan Terkikis Pipanya Akan terkikis Karena Ada Gaya Gesean Jadi Setiap kali Pompa hidram Dinyalakan Itu kan Terus Getar Jadi ada getaran Ada gaya Gesean Antara pipa Dan kayu Ataupun tanah Misal Ataupun Batu Itu lama-kelamaan Nanti Akan terkikis Pipanya akan terkikis Oke saya perlihatkan Biar Lebih Detail Agar nanti Dicor Ini Rencananya Saya akan Cor nanti Video-videonya Akan saya bagikan Yang akan datang Ini saya akan Cor Ini sudah saya perbaiki Dan nanti Saya cor Sampai disini Sampai disini Saya ngecornya Biar apa Kalau dicor itu Memang pompa hidram itu Memang wajib Dicor Karena Agar Tidak gerak Si pompa hidramnya itu Agar tidak gerak Dan Bisa tahan lama Hingga Tahunan Oke Ini saya memang Sengaja Sengaja Mencoba Mencari pengalaman Sedikit demi sedikit Jadi Biar tahu Berarti Kalau tidak dicor Akibatnya Kayak gini Kalau menggunakan Pipa yang jelek Akibatnya Kayak gitu Kalau menggunakan Pipa yang jelek Itu pipanya Nanti Yang sana ini Pecah-pecah Ini Alhamdulillah Saya pasang Ruci ke awi Semua Alhamdulillah Aman pipanya Tetapi pompa hidramnya Yang kalah Karena Ada gaya Dorongan Oke Langsung aja Ini pompa hidramnya Ini saya Saya robohkan dulu Saya perlihatkan Mana yang Mana yang terkikis Lur ya Oke Agak berat Lur Sendirian lagi Lur Saya robohkan dulu Oke lur Ini sudah saya Robohkan Yang ini lur Yang terkikis Itu bawahnya Lur ya Ini bawahnya Ini lur Ini kelihatan Lur ya Nah ini Ini akibat Benturan Atau gaya Gesean Jadi Seperti ini lur Nah ini Terus yang Sampingnya juga Lur Nah yang ini lur Nah ini lur Nah ini karena Kok bisa kayak gini Karena ya itu Ada gaya Gesean tadi Entah itu terkena Batu Ataupun Benda yang berada di Yang menempel pada Pipa ini Kalau dicor ya Enggak Enggak goyang Maka Tidak Terjadi Seperti ini Lama-kelamaan Kalau seperti ini Ya ini kan sudah Gores ini ya Lama-lama Kelamaan ini Akan pecah lur ya Ini ya Sudah saya ganti Baru yang sebelah Yang sebelah sini Yang ini Alhamdulillah Enggak sampai pecah Tapi nanti Rencananya Saya akan Cor di sebelah sana lur Di sebelah sana Karena ini di pinggir sungai Kemarin Sampai terkena banjir Banjir lor Ini dari air itu Kemarin itu meluap Kesini lor Ya Alhamdulillah Tidak Terbawa oleh banjir Alhamdulillah lor Jadi Jadi Ya harus saya pindah Nanti rencangnya Saya pindah di sebelah sana Di sebelah sana lor Saya pindah Di sebelah sana Nanti Saya cor Dan ini Sumbernya berada Di sebelah sana lor ya Oke Itu saja lor ya Dari sikit video Kali ini Oke Langsung saja kita lihat Sumbernya dulu Oke kita Sana lor Ini panjangnya 20 meteran lor ya Atau 5 lonjer lor 5 batang Pipanya lor ya Jadi pipanya 5 batang 4 meteran Kurangnya lor ya Sana ini Ini ketinggian Ketinggian sumber Dari Pomba hidram Sekisar 1 meter setengah Lari Dan juga Nanti Inputnya itu Kalau bisa Dibuatkan Bendungan Kecil-kecil Kecil-kecilan Aja lor ya Ini bendungannya Wah lama lor Kayak gini lor Sampai Banyak Rumputnya lor Nah ini Ya itu Kan ada Saringannya lor ya Ada Saringannya Disana Ini ada sedikit bendungannya Ya Lumayan cukup besar lor ya Sumbernya Sumber mata air Asli Jadi kesana Nanti disini Insyaallah Rencananya Saya kasih bendungan Sedikit saja Langsung Saya arahkan Ke Sebelah sana lor ya Saya arahkan ke Sana terus Terus Kesana ya Usahakan lor ya Usahakan Nanti di bawahnya ini Dikasih Bambu lor ya Dikasih bambu Terus Dikasih karet Agar Pipanya ini Lebih awet Ya agar Tidak goyang Aja sebenarnya lor ya Fungsinya Sebenarnya itu Agar tidak goyang Nanti Saya arahkan kesana Dan saya cor lor ya Video pengocoran Atau pemasangannya Secara detail Nanti Saya upload lor ya Karena ini masih Proses lor Nanti saya akan Bongkar semua Langsung saya cor Di sebelah sana lor Oke Jadi seperti itu lor ya Jadi pompa hidram itu Wajib dicor lor Kalau tidak dicor Lama kelamaan Akan terkikis lor ya Dan pipanya Akan pecah Daripada pecah Mending kita beli semen Kita cor Sekalian Cari posisi yang pas Baru kita cor Oke Jadi mungkin itu saja Dari video kali ini Jika video ini Sedikit bermanfaat Ya langsung tinggalkan Sub-break nya Di bawah lor ya Sub-break Sub-break Kalau Tanya-tanya Atau Pemesanan Mungkin buat sendiri Tidak apa-apa Pesannya Tidak apa-apa Langsung Bisa hubungi Kontakt WA saya Di kolom Deskripsi Oke Akhirkat oleh saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton